teman-teman sobat selamat siang yang nontonnya pas siang ya selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan disini ada PCP Mone lagi produk VMG teman-teman kemarin yang saya ceritakan 5 bucuk ini sedikit-dikit mau ngeceknya sesuai jadwal ini popor sono teman-teman oke popor sono nah camber uger nih kita buka dulu ya panjang banget panjangnya berapa ini ya 65 kayaknya nah ini pengait gerindelnya kita bongkar dulu ya teman-teman aduh puasa-puasa kok bersendawa kayak orang gak berpuasa angin lor udaranya akan panas terus kan jadi main kipas terus tadi di sekolah juga istirahat di depan kipas terus udaranya sini panas ya ya mantap ini yang full serumbung teman-teman ya od27 ya od27 apa od2 ya od27 ini mantap serumbungnya od16 terus pakai laras od9 ini oh iya laras od9 di sok od11 teman-teman jadi ini bisa diaplikasikan ke big game yang kali bergede tapi saya mau atur sendiri untuk yang punya ya jadi atur sendiri nanti pengen nanti kali bergede ya silahkan mau ngecek ya nanti kita bungkus pakai koran eh rosok mentolnya ini kayak gini ini nggak bakal lecet ini kalau gini nanti kita tambah koran biar tampak mantep ya kalau koran itu bener-bener menahan goncangan ini nggak lecet nah eh jeblok ini kan mainnya cuma gini lho ya banyak yang toanya itu yang baru beli terus bingung ini tempatnya dimanas ini tempatnya disini gini tinggal gini top ya nah wess ini top lho wess panjangnya 60 ya agak panjang yuk karena apa ini full serumbung jadi nggak kelihatan eh ano apa pendeknya kelihatan tetap panjang ini popornya kayu jati eh kok jati rek rek hehehe ini kayu sono 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 keling ya nih ini full serumbung terus ini tiga trek teman-teman ini terus ada setelan pier ini bisa untuk nambah power kalau di small game ini untuk permainan mengatur kestabilan angin ya lor jadi ketika eh sama nimbak angin tinggal sedikit gitu ini harus dimunturkan ya nggak jangan sampai malah dimajukan malah ditambah powernya akhirnya apa gebros ini malah nah ini powernya bagus sekali kayu sono keling nah oke dos gandos rek terus untuk pengisian angin kita cek juga pengisiannya pakai mini kupler sekarang VMC mengaplikasikan mini kupler karena ya pompa sekarang itu kebanyakan kan ukurannya mini ya setengah TSM ukurannya atau disebut mini kupler oke ini ada pengait tali sandangnya di mesin ya ciri khas VMC terus kepresisiannya yuk kita cek ayo enak kubahan nih apa oke nah ini ya loh pas ini pas bagus lor biasanya itu ya ini agak naik ke atas gitu tapi pas VMC oh api talur presisi dari sini ke sana itu lurus ya kelihatan enggak oke gini oke kelihatan ya ini main visir visirnya patent kalau PCP Jawa dari Blitar itu rata-rata patent seperti ini teman-teman tidak bongkar pasang ya tidak dibongkar pasang kadang kan ada yang dipasang sini kalau produk pareh ya kalau produk Blitar ya ini ini nanti kita kencangkan sebelum ngetes ya ini triggernya juga ringan teman-teman cek nih ini juga ringan ya akut lor ini kemarin pesannya kalau enggak salah 3 mili ini ya habis sekarang pipa yang 3 mili tinggal satu ini aja nih nah ini dipakai kalau dipakai berdiri berburu sambil berdiri untuk berburu tupai ini kalau senapan yang berat-berat seperti ini anteng yang enggak ngewel enggak goyang-goyang kalau terlalu ringan malah goyang tapi enaknya yang ringan itu di bawah enggak bikin capek ya toh kita cek keadaan spare part-nya inlet-nya 2 ya oke nah ini PCP dari blitar semua pakai ini teman-teman seal clap sama o-ring tambah o-ring jadi lebih rapat terus mesin pakai 2 baut ya lebih kuat karena ini berat jadi ya pakai 2 baut oke terus warna ini pakai cat teman-teman ya bukan brownir kalau brownir dipakai ke stainless atau monel itu enggak bisa lengket ini ini di apa itu di lapisi sama lapisan cat dulu yang secara dasar terus dikasih cat ini ini perdame ini meskipun cerumpul cerumbung dikasih yang besar nih kenapa karena ini sudah pakai OD16 jadi lebih naik lagi fiturnya jadi aman kalau dikasih perdam besar ini perdamnya api lor bersih perdam itu yang dicari yang gini yang bersih gini ya dalamnya itu loh maksudnya enggak ada serabut-serabutnya gitu kalau ada serabut-serabutnya cara mengatasinya bagaimana karena punya korek gas gasnya dimasukkan sini dulu terus dinyalakan nanti kebakar semua serabut-serabutnya jadi bersih nanti ini BMC ini seli ya oke untuk akurasinya kalau PCP itu ya 30 meter bisa grouping rapet tergantung kondisi larasnya ya lor larasnya bagus ya bisa kalau larasnya jelek kok di 20 meter 10 meter aja nanti kalau larasnya jelek ketarah kelihatan hamburadul ya kalau ini larasnya BMC sekarang bagus-bagus jadi berani bilang 30 meter grouping rapet nanti kita tes ya teman-teman enggak tes kok tes lagi ya cari mimis yang cocok gue lihat nih mimis lor menyarikan mimis untuk unit ini apa yang cocok nanti oke cukup ya lor ini penampakannya udah jos gandos kita abu lah nah mantep kan ini kalau OD25 ini pasti lebih ringan teman-teman 25 tebal 2 mili non-mano terus popornya pakai kayu jati pasti ringan ini yang bikin berat juga popornya teman-teman popornya kayu sono pasti otomatis berat apalagi saman ketemu yang hati pasti berat sekali oke sip ini sudah tinggal nyarikan mimisnya isi cocok opo kita cek dulu oke terima kasih